Ya, karena mau apalagi selain Leo Morten yang cukup kuat di arah samping. Betul. Harus apalagi melawan seorang anti-mage. Ya, setamus ya. Tamus terkuat. Ya, anti-mage dengan. Tamus, tapi masih berpikir dari tim aura. Last pick. Jadi ketika akhir masih menimbang-nimbang. Di depan sudah level 2 terlebih dahulu. Bouncing ball, tuing, 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 tuing. Masih bisa diamankan sepertinya oleh seorang trust. Tapi datang bala bantuan di depan anti-mage berhasil di takedown oleh seorang hijam. Satu poin berhasil di secure oleh tim aura. Memperlambat pergerakan dari seorang clover. Ya, sedikit menurunkan tempo dari clover. Dia gak bisa nge-spam, nge-spam. Tapi bayarannya adalah first blood. Ya, betul banget. Dan disini juga seperti yang bakal level 4 terlebih dahulu dari seorang trust. Dimana Bapaknya masih aman benar-benar seperti tentang sejahtera ya. Tentram damai sejahtera. Oke, dan ada sedikit seperti yang pergerakan di arah top lane. Dia hanya untuk setidaknya melakukan scouting-scouting pantau saja. Bakmin walir bottom lane-nya. Anti-mage lagi-lagi di takedown. Di arah bottom lane. Di arah bottom lane. Dan dua poin sudah dikantongi oleh tim Auras dengan unik. Kini mulai kebingungan ketika mereka bermain agresif tapi gak ada yang bisa mereka dapatkan. Dan alive begitu berbahaya. Drian mencoba untuk melakukan dive threat up turret. Belum bisa men-take down seorang alive. Alive pun alive. Yes, alive still alive. Masih bisa kabur dan menyelamatkan dirinya. Oke. Lagi-lagi keagresifan yang dilakukan oleh unik. Belum bisa membuahkan kill yang memecahkan telur mereka. Masih 0. Karena mungkin tadi Drian juga masih level 3 ya. Dia belum punya the wave dragon tapi sudah melakukan inisiasi terlebih dahulu sepertinya. Mereka masih bisa dibilang masih cari momentum sih di menit-menit awal gini. Di early game-nya. Ya tentunya semuanya masih mencari farming-farming. Tapi oh oh ini jadi dari Saiko malahan digeret dengan divine chance. Tetapi di arah belakang terus muncul bersama dengan Drian. Keluar dalam bahaya. Masih bisa kabur. Glory sepatu way dikeluarkan. Malah ini bakal menjadi inisiasi balik untuk tim onik. Oh oh datang anti-mage dengan inferno-nya. Apakah bakal membubarkan? Yes dan sepertinya bakal terjadi bubar. Tim fight di arah mid lane sepertinya. Kan udah terlalu no HP juga ya. Hanya begitu saja tim onik gak bisa kabur kemana-mana. Glory sepatu way membuat mereka nge-slow-nya luar biasa. Dan fokus dari onik pun terpisah. Ada yang kabur, ada yang inisiasi. Tapi sayangnya disini tim aura mereka lebih gesit. Betul banget. Uh bahkan alive juga berhasil ngamanin cold buff di arah top lane. Uh nice step banget. Ya tapi di bottom lane trust pun berhasil mendapatkan cold buffnya. Satu untuk satu di top lane. Sudah terlihat ada usaha untuk melakukan gerakan. Tapi Phoenix bersama hanya ingin melindungi alive saja. Ya sebenernya bener-bener dijagain banget sih. Karena peran alive bakal berpengaruh banget dari mid game sampai ke late game. Tapi defense adjustment. Bakal menangkap seorang psaiko. Masih ada bouncing ball. Twing-twing-twing masih muasnya mundur ternyata. Tiring race. Tiring refresh juga. Tapi clover di belakang. Masih bisa bertahan sepertinya. Harus ditumbangkan. Tapi trust masih bisa mundur. Datang juga anti match terkena stun. Dari seorang driar. Masih bisa suruh poh melautin temboknya menghalangi. Dan masih bisa mundur. Tapi ada yang harus dibayarkan. Yaitu saiko. Berhasil di takedown. Iya. Lagi-lagi Onyx Esports. Mereka tersulik di arah mid lane. Tim Aura melakukan gerakan yang sebenernya mungkin mengejutkan dengan hanya divine judgment. Satu divine judgment karena teman-temannya udah siap mendapatkan kill atas saiko. Dan Onyx Esports terlalu terlambat untuk memberikan follow up atau back up. Ya sebenernya banget. Dengan peran adanya seorang kajak. Ini beberapa kali memberikan kejutan yang sangat-sangat teramat kaget ya. Iya. Sasa-nya pun sebenernya sampai dateng. Anti match-nya juga dateng. Tapi udah terlalu terlambat. Mereka gak bisa bales. Ya sebabkan tadi dari clovernya masih bisa selamat. Dengan setiap tes darahnya dengan last minute ultimate juga. Masih kalau pas saiko muncul. Drian bouncing ball-nya masih bisa kabur dari Drian. Tapi cover tertinggal. Berserah Drian supporter yang dalam bahaya. Mencobol untuk kabur-kabur. Tapi transfer juga arah backline dari Ibn Aura. Oh. Phoenix mulai berputar-putar. Akal balik aja tapi Drian masih mau lebih. No. Masih belum bisa mengejar. Dan Onyx Esports memilih objektif yang lain. Yaitu Tartal. Tapi top turret-nya berhasil juga diamankan oleh Live. Berhasil mendapatkan ruang yang cukup bebas juga. Dengan menghancurkan top turret dari Ibn Aura. Dan Onyx Esports tentunya kewalahan mereka. Udah kalah kill. Mereka kalah turret pula. Mereka gak bisa melakukan gerakan apapun. Kali ini 0-4 mereka juga belum. Masih berfokus untuk farming sih. Untuk Sasa apalagi. Dia gak butuhin farming. Betul masih butuh leveling juga. Masih butuh item tapi Drian. Oh. Terlalu berhati-hati. Masih bisa selamat sepertinya dari seorang Drian. Beruntung sekali defense judgment dari seorang Darkness. Masih cooldown dan penyebabkan dari orang yang isop belum ada korban jiwa. Yes. Belum ada korban jiwa di TKP ya. Tapi top lane-nya. Apakah Turut bakal menjadi korban dari Yam yang terus-terus mendekat pressure di arah top lane. Yes. Tapi masih bisa didulangkan defense oleh seorang Drian. Barang Sasa dijaga dan gak mau nganti gratis lagi. Karena mereka udah hilang satu turutnya dengan gratis dan divine judgment. Karena terhadap saya. Mencoba untuk melakukan balancing. Malah mengagalkan tapi itu pun gagal dilakukan. Dan di bottom lane-nya. Bottom lane-nya Inferno tapi tidak bisa menjauhkan dirinya. Tapi Phoenix berhasil nge-segur juga di arah bottom lane. Ini dual lane sekaligus langsung di pressure oleh tim Aura. Bude. Mid lane mereka terculik. Bottom lane-nya terculik. Oh, ini sebut begitu kewalan. Mungkin bisa dibilang ini tiga lane dari Onyx Esports udah kalah. Ya, sebenernya-benernya pressure banget. Karena mungkin awal game-nya sih. Karena berhasil dapetin top two rate dan itu membuat gerak aura dari tim Aura lebih bebas banget. Ya. Dan permasalahan dari awal mungkin yang dilakukan oleh Onyx Esports. Ketika mereka melakukan gerakan, mereka gak membuahkan hasil apapun. Malahkan kayak mereka kehilangan waktu buat farming. Dan eh, Saiko-nya begitu berani maju keadaan depan. Tapi backup-nya mana? Oh, finally pencet. Loria pun harus tumbang. Tapi ada glory-nya tuh ini. Keluarkan di poin jangkut. Karena trust. Trust pun harus tumbang di tangan seorang lunak. Oh, tapi di depan anti-mage. Bisa bakalan keumbangkan double kill. Diamankan oleh seorang clover yang harus merelakan seorang trust. Ditambah anti-mage. Wow, tim Onyx. Ini bukan hal yang baik tentunya. Mereka memang mendapatkan diam. Tapi bayarannya adalah trust dan juga anti-mage. Pertuparan yang agak kurang bagus ya. Bahkan sementara itu juga plus turtle yang didapatkan oleh tim Aura. Ambiar Onyx Esports di awal-awal begitu struggling. Mereka butuh banget waktu untuk berfarming-farming Ria. Tapi ketika mereka berfarming pun Aura terus memberikan pressure di setiap lane-nya. Jadi mungkin dari tim Onyx, mereka masih nahan sedikit lagi sih. Karena masih menit ke-8 ya. Masih bisa dibawa ke arah late game. Gimana itu bakal membuat... Lupa, Phoenix sudah melihat pergerakan dari Drian. Tapi siapa yang mau mukulin tembok? Phoenix, pakai high-loss. Kalau memang jarang banget sekarang high-loss muncul. Tapi boleh diingat bahwa ketebalannya... Tuh, glorious fade away sudah dikeluarkan menuju ke arah Drian. Burst dari alive. Terus menerus dikeluarkan. Tapi Saiko menjadi korban pertama untuk menyelamatkan Drian. Jadi tumbal dari tim Onyx Esports. Ya satu. Berhasil di secure satu demi satu dari tim Aura. Mereka masih getter banget. Mereka benar-benar berfokus buat... Oke, kita pick up satu, satu demi satu. Dengan adanya kajah. Dan ini benar-benar membuahkan hasil banget. Iya, dan gak mau kasih kenur tentunya dari tim Aura. Setelah mendapatkan pick up yang tentunya sangat berarti. Tidak ada gangguan dari Wifra. Mereka mendapatkan turret top lane-nya. Turet kedua. Makin sulit lagi untuk Onyx Esports bergerak keluar dari area mereka. Ya, ini makin sulit juga untuk dari tim Onyx. Keluar dari tekanan demi tekanan yang selalu diberikan tiap menitnya. Bahkan bisa dibilang gak dikasih nafas. Iya, apalagi udah dari fleeting time, dari darkness. Maka kayak siapa ada divine judgment, was-was Onyx. Dan itu cepat banget cooldown-nya. Trust yang kita tahu seharusnya Harith bakal sangat-sangat licin. Tapi dengan adanya darkness, dengan adanya kajah. Yang pasti bakal merhatiin trust terus-benerus. Bahkan beberapa kali di team fight-nya, dari seorang trust itu langsung di-lock sama seorang darkness. Dia bener gak dikasih kesempatan buat dia bisa menggunakan zaman force, chronodesk-nya juga. Pokoknya di empat-empat sampai dia nemuin trust. Yes, bener banget. Karena peran trust di... Sangat penting. Gila, dia damage dealer yang besar pula. Dan, wow, Pak Atomlinya udah mulai disenggol-senggol oleh tim Aura. Betul, mulai tercicil setengah darah. Ini mulai tekanan selalu terus diberikan. Apakah tim Onyx berhasil atau bisa keluar dari tekanan demi tekanan yang selalu diberikan oleh tim Aura. Nyep, poin kill kali ini 1-9. Begitu jauh ketertinggalan Onyx. Demikian pula dengan network-nya. Rp29.000 berbanding dengan Onyx Esports yang baru mendapatkan Rp23.000. Tentu saja terlihat dari turat dari Onyx Esports sendiri yang udah digrogoti habis. Dan Lord pun tanpa adanya gangguan yang sulit, bahkan mereka akan mendapatkan gratisan. Rian menjadi gratisan. Dan Saiko bakal menjadi buy one, get one? No. Oh, masih bisa munyur. Tapi lagi-lagi beberapa kali divine judgment dari seorang darkness berhasil menangkap member dari tim Onyx. Ya. Bahkan mereka dapetin Lord juga. Ya, mereka ngedapetin Lord tanpa ada gangguan. Dan lalu Drian muncul dengan Saiko sayangnya. Drian gak bisa kabur. Yang ini menjadi plus one buat Aura. Betul. Ditambah Lord juga mulai berjalan. Mulai berlenggang dari arah top Tourette dari tim Onyx Esports. Ya. Dan tim Aura mereka udah lagi ngebersihin minion-minion di setiap lainnya. Midlainnya udah dibersihin. Bottom lainnya pun. Iya. Mereka tau betul. Kalau mereka mau ngambil inhibitor Tourette, mereka harus nge-push Tourette-nya. Gimana caranya buat Onyx Esports. Kebingungan mau nge-defense yang mana. Dan Lord pun sudah mendekati inhibitor di arah top lane. Bottom lainnya sudah jebol. Midlainnya gak akan lama lagi juga bakal jebol oleh tim Aura. Oh. Rival mulai dilakukan di arah top lane. Sepertinya. Glorious bad way. Mencoba untuk menarik dan psycho. Menjadi korban pertama dengan Divine Judgment. Tapi the inhibitor Tourette-nya bakal meledak. Giften Race dikeluarkan. Rian dalam bahaya. Mencoba untuk kabur. Lord pun berhasil ditumbangkan. Tapi apakah mereka berhasil mendefense inhibitor di arah mid-thin. Malah Rian cukup bahaya. Terasa dalam bahaya. Dan harus ditumbangkan pula. Anti-match pun demikian. Inferno gak bisa mengelamatkan nyawanya. Dan base-nya bakal dicicil-cicil pula. Aura berfokus ke dalam base milik Onyx Esports. Game pertama didapatkan dengan cukup mudah.